Intro Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Tamrin, menepis jika KPK melakukan penggeledahan di kantor Bupati Lampung Selatan pada Senin siap. Tamrin mengatakan KPK hanya meminjam ruangan ekobank, menurutnya tidak ada penggeledahan dan tidak ada yang diperiksa oleh KPK. Tamrin juga membantah tidak ada berkas yang dibawa KPK. KPK melakukan penggeledahan nggak bang? Nggak, nggak. Nggak penggeledahan bang? Iya, pemeriksaan saja di ruangan asisten ekobanku. Yang diperiksa bang saya tahu bang? Nggak ada, cuma hanya... Tadi sempat ke diras PU juga bang ya? Kelihatan saya juga nggak tahu kalau berkasih baru, tadi saya hanya di dalam aja. Ini bang ada informasi dikasih baru bang terkait dengan PUPR Kabupaten Lampung Selatan ini bang. Soalnya kalau untuk keselama, nggak ada penggeledahan lagi bang, nggak ada korelasinya. Bagaimana itu bang, informasi bang? Nggak tahu itu tanya kepada penyiksa ya, nggak kan misalnya. Gitu bang ya? Iya. Tapi tadi cuma mau beriksa berkas di ruangan asisten bang? Berkas-berkas juga nggak ada yang diperiksa. Nggak ada yang dibawa juga? Nggak ada yang dibawa juga. Berbeda dengan keterangan sekda, wartawan melihat tujuh orang mengenakan rompi KPK memasuki kantor Bupati Lampung Selatan. Setelah kurang lebih satu jam, perlombongan yang diduga penyidik KPK itu keluar dengan membawa koper berwarna biru yang diduga berisi sejumlah dokumen penting yang langsung dimasukkan ke dalam kendaraan berjenis Innova berwarna hitam. Dari Lampung Selatan, O-Klas, Monologis TV Dari Lampung Selatan, O-Klas, Monologis TV